Persaingan elektabilitas antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Ketua Umum Partai Geridra Prabowo Subianto disebut saling berkejaran seperti pacuan kuda. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muktadi, dalam pemaparan hasil survei yang mereka lakukan pada Minggu 26 Maret 2023. Burhanuddin mengungkap, pada Februari 2020 lalu, Prabowo menjadi capres yang paling unggul, sementara Anies berada di peringkat 2 dan Ganjar di peringkat 3. Sementara pada Januari 2021, Ganjar menyalip Anies di peringkat kedua. Setahun kemudian, pada April 2022, Ganjar memencaki survei dengan menyalip Prabowo. Ketua Umum Partai Geridra itu pun semakin turun ke peringkat 3, karena juga disalip oleh Anies. Sementara survei terbaru menunjukkan, Ganjar menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi sebesar 30,8 persen. Sedangkan Anies dan Prabowo memiliki elektabilitas yang seimbang di level 21,7 persen. Survei indikator politik Indonesia dilakukan dengan wawancara tetap muka pada 9 hingga 16 Februari 2023, dan 12 hingga 18 Maret 2023. Total sampel responden yang diwawancarai secara valid pada survei Februari 2023 berjumlah 1.200 orang dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sementara pada Maret 2023, ada 800 responden yang diwawancarai dengan margin of error sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Penarikan sampel dalam survei tersebut menggunakan metode Multi-Stitch Random Sampling.